Halo guys dan balik lagi di Ayumain Indonesia dan kali ini kita bakal mainin boson X atau apaan ini yang jelas boson X itu game platform kayak gitu yang ngelewatin suatu level dengan tujuan mengumpulkan energi apa kayak-kaya energi yang terkumpulkan bisa kalian lihat di sini gua udah mainin dua level udah ngelewatin dua level udah nemuin Jeon dan akseleron energi dimana setiap 100% sebuah energi bakal nge-unlock unlock level lain yang lebih sulit dan lebih kompleks level satu kalau nggak salah gua mainin itu Geon dan setelah di-unlock keluar akseleron dimana pas nge-unlock akseleron keluarnya graviton dan Radeon jadi kita coba level Radeon karena level Geon itu terlalu mudah beneran dan game ini simple sebenarnya dan simple yang bikin gua mati ada dua pilihan Profesor disini jadi ada Profesor Eric sama Niva dan yang tujuan kita satu-satunya di game ini adalah mengumpulkan energi biru dan gua susah banget main game platform yang harus cepet-cepet kayak gini soo game ini mulai nyebelin kalau misalnya levelnya makin sulit ya tapi menariknya adalah levelnya randomized banget jadi bagi kalian yang suka tantangan anjir yang suka tantangan yang bener-bener unik karena levelnya yang random kalian patut memainkan ini iya 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 dan gua bener-bener gak bisa main game platform kayak gini kalau di level ini kayaknya nggak boleh nabrak karena kalau nabrak bakal nabrak yang lainnya dan kalau kalian menginjek yang merah nginjek platform yang merah itu biasanya platformnya akan jatuh soo tuh kan kalian nggak boleh nginjek yang merah platformnya merah game ini gratis bisa di-download di deskripsi gua cantumin gamenya link downloadnya maksud gua soo bagi kalian yang mau ngisi waktu dengan game yang menantang lah lumayan menantang ini kalian bisa download di sana dan kayaknya segitu aja buat gua review kali ini kalau nggak salah ini juga game bisa online tapi kayaknya cuman sekedar apa ya sekedar buat leaders board kayak gitu kalian udah sampai mana level mana sedangkan orang lu di luar sana sudah sampai gimana dan game ini sebenarnya benar-benar menarik kalau dari segi tampilan unik nggak beda dari game-game lain dan benar-benar adiktif bagi kalian yang suka platform game dan luar biasanya game ini kayaknya punya potensi yang lebih sebenarnya kalau misalnya stagenya lebih banyak dan stagenya lebih apa ya dari mudah kesusah itu nggak terlalu senjang jadi muda agak muda eh iya muda agak muda kesulit itu lebih baik tapi ya beginilah gamenya kayaknya sekedarnya mungkin kayaknya nggak ada update lagi dari pemiliknya ini eh apa sih pembuatnya ini Ian McLarty dan John Kearney tapi gamenya menarik Boson X benar-benar unik tapi ya tetap ini namanya juga game platform jadi adiktif tapi repetition nya terus aja ngulang-ngulang terus so bagi kalian yang udah pernah nyoba Boson X bisa komen di bawah bagaimana kalian apa sih pengalaman yang kalian rasakan saat bermain Boson X makasih buat kalian udah nonton subscribe like dan share jika kalian suka video ini dan see you in the next episode bye bye